Intro Tak terasa sudah masuk musim penghujan Namun, kondisi cuaca yang terjadi seringkali dipengaruhi berbagai faktor alam yang tak sedikit menyebabkan fenomena seperti hujan ekstrim yang disertai badai, petir, dan angin kencang Salah satu bentuk gangguan cuaca yang terkadang terjadi akibat dampak cuaca yang ekstrim adalah badai petir Badai ini biasanya berlangsung singkat dan hampir selalu dikaitkan dengan petir Guntur, awan tebal, hujan yang lebat hingga hujan es, dan angin kencang Lantas, mengapa badai petir sering terjadi saat musim hujan? Ketika ada lapisan udara hangat yang lembab dan naik dalam arus besar yang deras ke daerah atmosfer yang lebih dingin Maka badai petir ini akan terjadi Presidivasi Terjadi ketika ada kandungan yang mengembun dan membentuk awan Kumolonibus yang menjulang tinggi Selanjutnya, udara dingin akan jatuh ke bumi dan menghantam tanah dengan aliran angin horizontal yang kuat Kemudian pada saat yang sama Muatan listrik terakumulasi dengan partikel awan yaitu tetesan air dan es Taukah Anda bahwa petir memanaskan udara yang melaluinya dengan sangat kuat dan cepat hingga memunculkan gelombang kejut yang terdengar seperti tepukan tangan dan gulungan guntur Seperti dilansir dari Britannica Bahwa pelepasan petir sebenarnya terjadi ketika ada akumulasi muatan listrik yang besar Ketika ada badai petir Maka biasanya akan ada tornado Hal tersebut akan terjadi Jika badai tersebut terjadi cukup ekstrim Disertai dengan adanya pusaran udara yang berputar-putar dengan konsentrasi yang kuat Badai petir diketahui terjadi di hampir setiap wilayah dunia Meskipun jarang terjadi di wilayah utub dan jarang terjadi pada garis lintang yang lebih tinggi dari 50 derajat lintang utara dan 50 derajat lintang selatan Oleh karena itu daerah beriklim sedang dan tropis di dunia adalah yang paling sering muncul badai petir Badai petir juga sering diseru badai guntur Adalah bentuk wajah yang dikenali dari munculnya di mana pada guntur terdapat suatu muatan Awan dingin yang dikaitkan dengan badai petir akbar di atas NCD Belanda suatu badai petir juga dikatakan sebagai badai listrik atau badai guntur Jika badai petir sedang menimpa di daerahmu Ada beberapa hal yang sebaiknya tak dilakukan Yaitu salah satunya adalah tidak boleh mandi Begitu daerahnya badai petir Banyak orang yang tak berani keluar rumah Meski begitu ada saja orang yang nekat berjalan di tengah badai petir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton